Kau menghilang tindakan aku Hai hai hai, selamat datang kembali di berita artis terbaru Sama-sama terjun di dunia hiburan khususnya bidang musik dangdut Memang antara Rara dan Selfie menjadi artis pendatang baru Namun berkat bakat dan kemampuannya dalam bernyanyi Mereka mampu untuk bersaing dengan penyanyi senior yang sudah cukup malang melintang di industri hiburan tanah air Bayangkan saja, baru beberapa bulan terjun di musik Ternyata gajinya dan penghasilannya yang didapatkan mengalahkan artis lainnya loh Berikut perbandingan yang sangat jauh Gaji Rara Lida dan Selfie Lida yang diterima dari industri hiburan Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya Sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama Ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh stasiun televisi indosiar Memang banyak menghasilkan artis pendatang baru yang multitalenta Salah satu ajang tersebut yaitu Liga Dangdut Indonesia atau yang disebut dengan Lida Nah, tidak hanya Lesti Kejora saja yang sudah berhasil dilahirkan dari ajang tersebut Tapi ternyata masih banyak loh artis lainnya yang tak kalah jauh berprestasi Seperti halnya Rara Lida dan juga Selfie Kedua artis ini masih tergolong sangat muda dan baru di industri hiburan tanah air Namun siapa yang menyangka jika karirnya hanya dalam waktu yang sebentar sudah melejit Tentang gaji yang diperoleh keduanya itu sangat luar biasa Jika dibandingkan dengan artis yang sudah senior Sepertinya mereka tidak kalah saing ya guys Ajang pencarian bakat ini sangat spektakuler Bagaimana tidak? Buktinya tidak sedikit artis yang sukses dalam bidang menyanyi lantaran mengikuti ajang ini Dari tahun ke tahun, ajang pencarian bakat ini menjadi salah satu acara yang banyak digandrui oleh semua kalangan Baik itu dari anak-anak hingga orang dewasa Nah jelas dong jika banyak artis jebolannya yang menjadi dikenal hingga saat ini Tapi itu semua tidak secara mudah untuk didapatkan Butuh kerja keras dan kemampuan yang luar biasa untuk mencapainya Profil masing-masing rara dan selfie Siapa yang tak kenal dengan kedua artis dangdut pendatang baru ini? Mereka bahkan sudah tidak asing lagi Lantaran seringkali mendarmandir di layar kaca televisi Sudah banyak acara yang mereka hadiri selama berkarir di industri hiburan Namun perlu kalian ketahui masing-masing profil dari idola kalian ini ya guys Pertama-tama kita mulai dulu dari Rara Rara itu nama panggilannya ya guys Sedangkan untuk nama aslinya tidak beda jauh Yaitu Tiara Ramadhani Wanita cantik ini lahir di Prabu Muli, Sumatera Selatan 6 Desember 2001 Jadi saat ini usianya masih 19 tahun ya sahabat? Hmm sangat mudah sekali Rara merupakan putri dari pasangan Abdul Rahim dan Tafyati Namanya mulai mencuat ke publik lantaran dirinya mengikuti ajang pencarian bakat Lida Tidak hanya itu saja Berkat kemampuannya dan bakat yang ia miliki Rara mampu untuk lolos seleksi ketat Yang diadakan oleh Lida Indosiar Tidak hanya dipanggil dengan sebutan Rara saja Tapi ada yang lebih keren loh Yaitu Lady Rocker Sebutan itu lantaran Rara memiliki suara yang melengking layaknya seorang rocker Sedangkan Sylvie Wanita ini juga dilahirkan dari ajang yang sama Yaitu Lida Memiliki nama asli Sylvie Yanni ini lebih dikenal dengan nama panggung Sylvie Yama Memiliki suara emas memang sayang sih kalau tidak disalurkan Ya kan? Nah, Sylvie ini merupakan wanita kelahiran Makan Re, Sopeng, Selawesi Selatan 7 September 1999 Saat ini usianya baru saja menginjak 22 tahun Meski terbilang cukup muda Namun anak dari pasangan suami istri Yama dan muliati ini Memiliki kemampuan yang luar biasa Tak heran jika ia lolos dalam ajang seleksi Lida Dengan centri lagu yang dibawakan yaitu Jangdut, Pop, Melayu, dan juga Bugis Wah, hebat juga bukan? Nomor 2 Kesuksesan Rarajan Sylvie Kali ini kita interview Penghasilan keduanya dari channel Youtube masing-masing Yang katanya semua itu bisa mengalahkan artis dangdut senior Yang sudah cukup melambung namanya loh Channel Lady Rara Ya nih, milik Tiara Ramadhani ini Sudah memiliki 200 ribu subscriber ya Sedangkan milik Sylvie Yama Yang bernama Sylvie Yama Lida ini Sudah memiliki 365 ribu subscriber Nah, dari ini saja sudah dipastikan Dan bisa kalian lihat perbedaan keduanya dari akun Youtube masing-masing ya Rata-rata view dari keduanya tiap hari mencapai Sampai 154 ribu viewers Sehingga bisa dipastikan pendapatan tiap harinya yakni 39 USD Kalau disetarakan ke mata uang negara kita nih guys Ya kira-kira kurang lebih 17 juta loh Waduh, itu bukan nilai yang kaleng-kaleng ya Melainkan sudah cukup terbilang fantastis Itu per hari guys Bisa dibayangkan dong Berapa penghasilan keduanya dalam sebulan Lain halnya, honor saat manggung ke panggung ya Jadi tak heran jika saat ini Antara Sylvie dan Rara Berlomba-lomba untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya Hasil Nyata Dari Rara dan Sylvie Hasil Nyata Dari Rara dan Sylvie Teroleh, ternyata Rara dulunya merupakan anak dari pasangan suami istri yang tidak kaya loh Baikan bisa dikategorikan sangat sederhana Kalian perhatikan saja rumah yang dulu ditempati oleh Rara Namun berkat kemampuannya itu Rara bisa membangun rumah Dan merenovasinya menjadi sebuah istana yang megah dan mewah Tidak hanya bangunannya saja yang terbilang mewah dan menakjubkan Tapi beberapa fasilitas lainnya juga terdapat di dalamnya Mulai dari fasilitas yang biasa hingga yang harganya juga fantastis Tampilan rumahnya saat ini dari jauh terlihat cukup mencolok dengan padu padan Dan cat berwarna putih Di dekatnya terdapat sebuah saung kecil yang menjadikan rumah tersebut semakin terlihat asri Sedangkan Sylvie si pemenang DA Asia 4 ini Memang sudah terbilang sangat sukses ya guys Buktinya wajahnya kerap kali muncul menghiasi layar kaca televisi Tidak kalah dengan sosok Rara Kali ini Sylvie juga menunjukkan tingkat keberhasilannya Memang pada dasarnya Sylvie terlahir dari keluarga yang sadarhana Ayahnya bekerja sebagai buruh penebang pohon pisang Yang digunakan untuk mengasap daun tembakau rokok Dengan penghasilan yang diperoleh Rp 2.500 per pohonnya Meski demikian, Sylvie tidak pernah minder dan malu terlahir dari keluarga yang demikian Karena orang tuanya lah yang mampu membuat dirinya hingga bisa seperti saat ini Sylvie juga diketahui telah memiliki rumah yang ia renovasi loh Namun sayangnya rumah tersebut belum dipublikasikan ke media Tapi sabar ya guys Jika kalian tahu rumah Sylvie bisa komentar di bawah ini Oke? Terima kasih telah menonton!